Pendekar remaja, jilid 23. Tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki kuda yang dilarikan cepat sekali dari arah belakang. Ketika tiba di dekat mereka, seorang perwira tua yang menunggang kuda itu kemudian melompat turun dan bertanya, Apakah kau yang bernama Losian? Losian dan Lily menjadi heran sekali. Betul, jawab Losian. Ada keperluan apakah kau mencariku? Perwira itu menyerahkan sepucuk surat yang tertutup kepadanya sambil melirik ke arah Lily. Aku telah menerima perintah dari Kam Chiang Kun agar supaya menyerahkan surat ini kepada seorang nona yang berjalan bersama dengan orang tua yang bernama Losian. Aku rasa kau lah nona itu. Lily tidak mau menerima surat itu, dan Losian yang menerimanya. Setelah memberikan surat itu, perwira ini cepat-cepat melompat ke atas kudanya kembali dan tanpa memberi kesempatan kedua orang itu bicara, dia sudah membalapkan kudanya kembali. Memang begitulah perintah kemandannya, hanya menyampaikan surat lalu segera meninggalkan mereka lagi. Kurang ajar sekali panglima muda itu kata Lily dengan muka merah. Apa maksudnya memberi surat kepadaku? Aku tidak sudi membacanya. Jangan terburu nafsu, Lily. Tidak baik menuduh orang kalau belum melihat buktinya. Kau bacalah dahulu surat ini, baru kemudian kita dapat melihat orang macam apakah adanya panglima muda shikam itu, kata Losian. Dengan mulut cemberut dan muka merah Lily membuka sampul surat itu dengan kasar dan membaca surat yang singkat itu. Nona Syeye, aku pernah bertemu dengan kakakmu dan karena dia menewaskan putra bangsawan, Gui Kongcu, kini dia menjadi buruan pemerintah. Aku sebagai panglima tentu saja harus melakukan tugas ini, sungguhpun aku bersimpati kepada kakakmu itu. Suruh dia supaya berhati-hati apabila bertemu dengan perwira-perwira kerajaan yang tetap menghormat orang tuamu, Kam Leong. Setelah membaca surat ini, berubahlah wajah Lily dan dia menjadi termenung. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh kakaknya? Yang dimaksud oleh Kam Leong ini tentulah Hang Beng, akan tetapi mengapa ketika bertemu, Hang Beng tidak bercerita sesuatu tentang pembunuhan seorang bernama Gui Kongcu. Surat apakah itu? Lily pertanyaan Losian ini menyadarkan Lily dari lamunannya. Ia tak menjawab, hanya menyerahkan surat kepada bekas suhunya. Losian membaca surat itu dan kemudian berkata, Aku tidak tahu siapa adanya kakakmu, akan tetapi dari bunyi surat ini saja dapat diambil kesimpulan bahwa pemuda shikam itu memang benar orang baik hati. Akan tetapi Lily tidak menjawab karena ia masih merasa heran. Apakah perwira muda itu tidak membohong? Te'cu sendiri tidak tahu apakah isi surat ini tidak bohong, suhu. Akan tetapi biarlah, kakakku Hang Beng mana takut menghadapi ancaman dari para perwira kerajaan? Mari kita melanjutkan perjalanan kita, Saning tidak jauh lagi. Dua hari kemudian pada senjah hari mereka tiba di kota Lianing, hanya beberapa puluh li lagi dari kota Saning. Di luar kota Lianing ini, di luar barisan hutan pada lireng bukit terdapat banyak kuil-kuil kuno yang sudah kosong, karena sudah banyak yang rusak. Pada siang hari banyak pelancong datang untuk melihat-lihat kuil kuno ini dan sekaligus mengagumi seni ukir serta sajak-sajak kuno yang banyak ditulis pada tembok kuil. Akan, tetapi pada malam harinya, tempat ini amat sunyi, karena selain gelap juga nampaknya angker menakutkan. Akan tetapi Lianing lebih menyukai tempat seperti ini untuk bermalam daripada hotel yang ramai. Maka, malam hari itu mereka kemudian bermalam di kuil ini untuk menanti lewatnya malam dan untuk melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Pada saat mereka menuju ke kuil itu di waktu hari telah mulai menggelap tiba-tiba di luar hutan itu berkelebat bayangan orang. Lili yang merasa curiga melihat gerakan bayangan yang cepat ini, segera mengejar. Akan, tetapi ketika dia tiba di luar hutan, bayangan itu sudah lenyap. Hem, bayangan itu dari gerakannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang berilmu tinggi. Malam hari ini kita harus berlaku hati-hati, Lili, kata Losian. Akan tetapi gadis yang tabah sekali ini hanya tersenyum dan sama sekali tidak merasa takut, sungguh pun gerakan orang tadi juga membuat dia kagum. Mereka memilih kuil yang bersih di mana terdapat sebuah kamar. Lili memakai kamar ini sebagai tempat bermalam dan ia merbahkan diri di atas sebuah pembaringan batu yang kasar. Ada pun Losian memilih ruang belakang kuil itu. Agaknya kekhawatiran Losian tidak terbukti, oleh karena sampai tengah malam tak terjadi sesuatu. Akan tetapi, pada saat Lili dan Losian sudah hampir pulas, tiba-tiba terdengar suara perlahan dari atas genteng dan tahu-tahu bayangan hitam yang gerakannya ringan sekali melayang turun di ruangan belakang di mana Losian membaringkan tubuhnya. Pada waktu itu, bulan telah muncul dan ruangan itu yang tidak tertutup genteng, nampak agak terang oleh cahaya bulan yang dingin. Pendengaran Losian masih sangat tajam dan begitu dia mendengar suara ini, lenyaplah kantuknya dan ia segera bangun dan duduk memandang tajam. Untuk sesaat bayangan itu tak bergerak, tapi terdengar sedusa dan dikerongkongannya dan tiba-tiba saja bayangan itu menjatuhkan diri berlutut di depan Losian sambil berkata perlahan, Suhu, ampun kantuk cu yang tidak kenal budi. Tentu saja Losian menjadi terkejut dan heran sekali. Ia berdiri bengong untuk beberapa lamanya, kemudian baru ia dapat berkata gagap. Eh, eh, nanti dulu. Kau siapakah dan mengapa menyebut Suhu kepadaku? Aku Losian tidak mempunyai murid lain kecuali Lily yang mengaku sebagai muridku. Sambil berkata demikian, ia melangkah maju dan memandang wajah orang itu dengan penuh perhatian. Orang itu adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, akan tetapi benar-benar Losian tidak ingat lagi siapa gerangan yang datang mengaku guru kepadanya itu. Sudah sepatutnya Suhu tidak sudi mengaku murid kepada Teocu, pemuda itu berkata dengan suara sedih sekali, Teocu telah Suhu tolong dan lepaskan dari bahaya maut, lalu menerima budi Suhu yang sangat besar. Akan tetapi Teocu, kembali terdengar sedusa dan dikerongkongan pemuda itu. Sabar dulu, orang muda. Bukan aku tak sudi mengakui kau sebagai muridku, akan tetapi sesungguhnya aku tidak kenal siapa kau ini. Suhu, Teocu adalah Kamseng, anak yang dulu pernah Suhu tolong di sebuah kelenteng dan kemudian menjadi murid Suhu. Lupakah Suhu kepada Teocu yang bodoh? Akan tetapi tentu saja Losian yang sudah kehilangan ingatannya itu tidak mengenalnya. Tiba-tiba saja terdengar bentakan keras dan tubuh Lili berkelebat masuk dengan pedang liongcoan kiam di tangan. Bangsa terendah, kau berani datang ke sini secepat kilat pedangnya menusuk ke arah tubuh Kamseng yang masih berlutut tidak bergerak itu. Untung pada saat itu juga Losian bergerak maju dan mencegah sehingga terpaksa Lili menahan tusukannya. Akan tetapi sebetulnya cegahan Losian itu kurang perlu, karena pada saat itu tubuh Kamseng sudah mencelat ke arah pintu dan menghilang di dalam gelap. Hanya terdengar suaranya dari luar. Aku tidak dapat melawanmu, Lili, tidak dapat membencimu. Betapapun benciku kepada ayahmu, aku tak dapat memusuhimu, kau tahu akan hal ini. Bangsa terendah, jangan lari Lili membentak marah dan dia pun cepat melompat keluar hendak mengejar. Akan tetapi di luar tidak terlihat bayangan Kamseng lagi. Diam-diam Lili merasa sangat penasaran dan juga heran mengapa kini ginkang dari pemuda itu jauh lebih hebat daripada dahulu. Ketika dia kembali ke ruangan itu, terpaksa dia menuturkan kepada Losian tentang Song Kamseng, putra dari Song Kun yang dulu tewas di tangan ayahnya. Dia menuturkan pula betapa dulu Kamseng telah ditolong oleh Losian. Pengemis sakti ini menarik napas panjang dan berkata, Sayangnya dia menaruh hati dendam terhadap payahmu, Lili. Melihat betapa pemuda itu masih ingat kepadamu dan tidak mau melupakan budi, dia terhitung seorang yang masih memiliki pribudi. Lili tidak menjawab, akan tetapi kepalanya terasa panas sekali kalau dia teringat betapa pemuda itu dulu pernah menciumnya. Betapapun juga, agaknya dia tidak akan sampai hati membunuh Kamseng, kalau diingat bahwa pemuda itu pernah pula membebaskan dirinya dari kematian dan hinaan di dalam kuil Bansai Chinjin. Memang pemuda itu adalah Song Kamseng yang kini sudah menjadi murid Wi Kong Sian Su. Semenjak kekalahannya terhadap Lili dan juga terhadap Li Siong, pemuda ini merasa prihatin sekali. Dia lalu mengajukan permohonan kepada suhunya untuk menurunkan ilmu silat yang lebih tinggi dan bertekun mempelajari segala macam ilmu silat dari Wi Kong Sian Su. Tidak heran apabila ia mendapat kemajuan yang amat pesatnya. Pada saat itu ia sedang mengikuti suhunya melakukan perantauan, dan biarpun ia tidak berkata sesuatu, namun ia merasa berdebar ketika mendengar bahwa suhunya hendak pergi ke Saning mencari pendekar bodoh. Ketika sampai di kota Lianing dan suhunya mengadakan pertemuan dengan kawan-kawan lama, dia lalu berjalan-jalan seorang diri dan melihat Lili dengan gurunya dalam kota itu. Tentu saja dia menjadi terkejut sekali dan hatinya terharu ketika dia melihat kedua orang itu. Teringatlah dia ketika dulu Lili masih kecil bersama Loh Sian pula untuk menolongnya dari ancaman pisau gotih wasio dekuil dalam merimba milik bansai cinjin. Diam-diam dia mengikuti mereka dan menahan nafsu hatinya untuk menjumpai suhunya itu. Dia khawatir kalau-kalau Lili akan menyerangnya, maka menanti sampai tengah malam barulah dia masuk ke dalam kudil menjumpai suhunya. Tak taunya suhunya telah lupa sama sekali kepadanya dan hampir saja dia menjadi korban pedang Lili. Pada keesokan harinya, Lili mengajak suhunya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mampir dulu di kota Lianing untuk makan pagi. Ketika mereka memasuki sebuah rumah makan, tiba-tiba saja wajah gadis itu berubah dan tak terasa pula dia memegang tangan suhunya. Loh Sian juga menengok dan dia melihat pemuda yang malam tadi mendatangi kuil telah duduk menghadap meja bersama tiga orang lainnya. Kam Seng duduk bersama Wikong Sian Su dan dua orang lain, dua orang setengah tua yang nampak gagah. Yang seorang berhadapan dengan Wikong Sian Su dan memakai sebuah topi, dan sikapnya nampak sombong sekali. Orang kedua bertubuh pendek serta bermuka buruk bagaikan seekor menyip. Seng Kamseng juga terkejut sekali ketika melihat Lili dan Loh Sian memasuki rumah makan itu. Untuk sesaat matanya bertemu dengan macel Lili dan pemuda itu kemudian mengerutkan keningnya dengan hati penuh kekhawatiran. Ia khawatir sekali kalau-kalau gadis itu akan bentrok dengan Wikong Sian Su, karena dia pun maklum bahwa kepandaian Lili masih kalah jika dibandingkan dengan kepandaian gurunya. Akan tetapi Lili yang tabah sekali tidak mempedulikan Wikong Sian Su, bahkan dengan tenangnya lalu mencari meja yang masih kosong. Meja satu-satunya yang kosong adalah meja yang berada dekat meja Wikong Sian Su itu. Akan tetapi, dengan langkah tenang dan gagah Lili mengajak suhunya duduk menghadapi meja itu. Wikong Sian Su seolah-olah tidak mengetahui kedatangan Nona yang pernah merasakan kelihayaan totokannya. Ia sedang bercakap-cakap dengan orang yang bertopi. Nampaknya mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Orang bertopi itu adalah seorang jago silat dari santung, seorang ahli guakang yang mempunyai tenaga gajah. Namanya Ken Pogan, dan orang yang bertubuh kecil dan bermuka buruk itu adalah adiknya bernama Ken Potin. Sungguhpun dia kecil dan buruk, akan tetapi kelirulah kalau orang memandang rendah kepadanya, karena ilmu kepandainya bahkan lebih lihai daripada kakaknya. Apa pula Ken Potin terkenal mempunyai kecerdikan dan kelicinan yang luar biasa sehingga di kalangan Kang Ong dia diberi nama Poyokan Si Belut. Secara kebetulan sekali, di kota ini mereka bertemu dengan Wikong Sian Su yang telah mereka kenal dan mereka kagumi, maka mereka lalu bercakap-cakap dengan asiknya di restoran itu. Biarpun matanya tidak memandang ke arah meja di mana Wikong Sian Su, Seng Kam Seng, dan kedua orang sudah rakan itu bercakap-cakap, akan tetapi lili tertarik juga akan percakapan mereka dan mendengarkan sambil minum air teh yang tadi dipesannya dari pelayan. Ketika Loh Sian memandang kepadanya dengan mati bertanya, lili segera mencelupkan telunjuknya ke dalam cawan tehnya, dan menggunakan jari telunjuk yang basah itu untuk menulis huruf-huruf di atas meja agar Loh Sian dapat membacanya. Ia menulis nama Wikong Sian Su. Loh Sian terkejut membaca nama ini karena telah beberapa kali lili bercerita kepadanya mengenai tosu ini yang sangat tinggi kepandainya dan yang diakui oleh lili bahwa dia pernah roboh oleh Totokan Tosu itu. Juga lili pernah menceritakan bahwa Wikong Sian Su ini adalah Su Heng dari Bansai Chinjin yang terkenal jahat. Diam-diam Loh Sian juga turut memperhatikan orang-orang itu dan mendengarkan percakapan mereka. Wikong Toti yang tadi berkata benar, Tualko, terdengar si kecil buruk berkata kepada kakaknya yang mukanya nampak tidak percaya. Betapapun besarnya tenaga guakang, akan celakalah kalau menghadapi seorang ahli lewekeh, karena tenaga kasar itu hanya akan terbuang sia-sia. Betapapun juga sukar untuk dapat dipercaya bantah Kenpogan sambil memandang pada Wikong Sian Su. Aku lebih percaya bahwa tingkat kepandain seseoranglah yang menentukan kemenangan. Tentu saja, kalau misalnya aku menghadapi Wikong Toti yang yang tingkatnya lebih tinggi dariku, aku pasti akan kalah, tidak peduli Wikong Toti yang mempergunakan guakang maupun lewekang. Akan tetapi kalau aku menghadapi orang setingkat, biarpun dia ahli lewekeh, agaknya belum tentu aku akan kalah. Adiknya, Tan Potin tertawa hingga Lili merasa bulu tengkuknya meremang mendengar suara ketawa yang tinggi kecil seperti suara ketawa seorang perempuan itu. Orang yang suara bicaranya demikian parau dan besar bagaimana bisa tertawa seperti itu? Tuaku, kau tidak tahu. Kalau kau menghadapi orang yang ilmu kepandain dan tenaga luakangnya seperti pendekar bodoh, tenagamu yang besar takkan ada gunanya lagi. Marahlah Ken Pogan mendengar ini. Hem, ingin sekali aku mencoba tenaga luakang dari pendekar bodoh yang banyak didengung-dengungkan orang itu. Hendakku lihat apakah tenaganya ada selaksak hati. Wikong Siansu tersenyum. Harapanmu akan terkabul, Ken Sicu. Akan tetapi sebelum kau bertemu dengan dia, lebih baik kau berhati-hati dan jangan terlampau mengandalkan tenagamu. Dengan ilmu silat Wihau Chiang Hoat, ilmu silat pukulan harimau terbang, agaknya kau masih akan mampu menghadapinya, akan tetapi kalau kau mengandalkan tenagamu, jelas kau sudah keliru. Ketahuilah bahwa di antara ahli-ahli weakeh ada yang menyatakan bahwa tenaga gua kang amat lemahnya sehingga tidak dapat menarik putus sehelai rambut. Dan kata-kata ini memang ada betulnya. Totiang, mengapa kau pun memandang amat rendahnya kepada tenaga orang? Hendakku saksikan sendiri kebenaran kata-kata sombong ini, kini Ken Pogan yang berangasan menjadi marah dan penasaran sekali. Kau ingin bukti? Nah, mari kita buktikan supaya dapat menambah pengalaman dan kau bisa bertindak hati-hati, jawab Puli Kong Siansu yang segera mencabut sehelai rambut jenggotnya yang panjang. Ia memegang rambut itu pada ujungnya dan berkata, Ken Sicu, coba kau tarik rambut ini dan kita sama-sama lihat apakah kau dapat menarik putus rambut ini. Ken Pogan tertawa keras dan ia segera menjepit ujung rambut itu dengan jari perunjuk dan ibu jarinya. Awas, Totiang, sekali tarik saja, akan putuslah rambut ini, katanya dan ia mengerahkan tenaganya menarik. Akan tetapi sungguh heran. Ketika ditarik, rambut itu tidak menjadi putus, hanya mulur sedikit. Ia lalu menambah tenaganya dan taut-tau rambut yang terjepit di antara kedua jarinya itu terlepas, akan tetapi tidak putus. Kembali terdengar suara ketawa yang kecil aneh dari Ken Pogan. Ingat, tuaku. Rambut itu mempunyai tenaga lemas, apalagi berada di dalam tangan Wikong Tosu. Mana kau bisa memutuskannya? Rambut itu terlalu licin, kata Ken Pogan penasaran. Kalau tidak terlepas, tentu aku akan dapat memutuskannya. Boleh kau coba sekali lagi, Ken Sicu, kata Wikong Siansu. Kembali Ken Pogan memegang ujung rambut itu dan mulai menariknya. Rambut itu menegang sehingga menjadi makin kecil. Lili yang tadi mendengar nama ayahnya disebut-sebut, menjadi mendongkol sekali. Dia maklum bahwa Wikong Siansu pasti telah melihatnya, karena mustahil seorang memiliki kepandayan tinggi seperti Tosu itu tidak melihatnya yang duduk demikian dekat. Melihat betapa Tosu itu tidak pernah mempedulikannya, bahkan berani bercakap-cakap membicarakan ayahnya, tanda bahwa pendepak itu tidak memandang macu kepadanya, membuat gadis ini marah sekali. Dia tidak merasa takut sedikit pun juga, meskipun dia maklum akan kelihayan Wikong Siansu. Melihat pertapa itu bersama orang bertopi itu kembali akan mendemonstrasikan tenaga luakang dan guakang, Lili lantas mengambil sebuah uang emas dari saku bajunya dan memegang uang itu di antara jari-jari tangan kirinya. Ia menanti dan melihat ke arah Wikong Siansu yang masih saja mengadu tenaga melalui rambut itu dengan Ken Pogan. Setelah dilihatnya bahwa rambut itu telah menjadi tegang dan kecil akan tetapi tetap saja tidak dapat putus, tiba-tiba Lili lalu menggunakan jari tangannya menyentil uang emas di tangannya itu. Pingk nyaring sekali suara ini saat uang emas itu terkena sentilannya dan terlempar ke udara. Ahaha Wikong Siansu dan Ken Pogan berseru kaget karena ketika terdengar suara yang nyaring itu, rambut yang mereka tarik telah putus dengan tiba-tiba sekali. Tadinya Ken Pogan mengira bahwa dia sudah menang dalam pertandingan ini. Akan tetapi dia merasa heran sekali ketika melihat Wikong Siansu dan adiknya, Ken Putin, tidak memandang kepadanya dengan kagum, sebaliknya menengok dan memandang ke arah meja di sebelah kirinya dan anehnya, pandang mati Wikong Siansu nampak amat marah. Dia pun segera menengok dan baru kali ini Ken Pogan melihat wajah Loh Sian yang kebetulan juga sedang memandang kepadanya. Sintai Loh Sian Ken Pogan berseru ketika dia melihat dan mengenal kakek pengemis ini. Akan tetapi tentu saja Loh Sian tidak mengenalnya dan mendengar namanya disebut, ia memandang dengan tajam. Sementara itu, Wikong Siansu telah bangkit berdiri dan berkata kepada Lili. Hem, putri pendekar bodoh, engkau sungguh lancang dan jel seperti ayahmu. Akan tetapi aku harus menyatakan kagum atas ketabahan hatimu. Apakah kau masih belum mengaku kalah terhadapku? Lili tetap duduk di bangkunya saat dia menjawab dengan suara dingin, Wikong Siansu, menang dan menang merupakan dua macam hal yang jauh berlainan. Menang dengan mutlak adalah kemenangan yang dicapai dengan care jujur dan berterang. Tapi ada pula kemenangan yang dicapai dengan kecurangan dan dengan jalan pengeroyokan. Dahulu kemenanganmu terhadap aku adalah kemenangan yang kedua ini. Siapa mau mengaku kalah terhadap kau? Seperti juga tadi, kau katakan rambut jenggotmu itu tak dapat putus, bukankah dengan suara uang emasku saja sudah dapat terputus? Apakah hal ini boleh dianggap kau telah kalah pula terhadapku? Bocah bermulut lincah. Apakah kau datang ini sengaja hendak memancing pertempuran dengan Pinto? Wikong Siansu bertanya penasaran. Tidak ada yang memancing pertempuran. Aku masuk ke dalam rumah makan umum untuk makan. Apa salahnya dan siapa berhak melarangku? Akan tetapi, mengapa tadi kau berlancang tangan memutuskan rambutku dengan suara uangmu? Wikong Siansu makin penasaran. Siapa pula menyuruh kalian membawa bawa nama ayahku dalam percakapan kalian balas lili? Tiba-tiba Wikong Siansu tertawa bergelak. Betul pandai. Aku mengaku kalah berdebat dengan engkau. Bagus, tolongkah sampaikan kepada ayahmu, bahwa kalau dia berani, aku mengundangnya untuk menentukan siapa yang lebih unggul, kelak pada musim semi tahun depan di puncak Tian San. Jika dia tidak datang, akan kuanggap bahwa pendekar bodoh hanya namanya saja yang besar, akan tetapi nyalinya kecil. Siapa takut kepadamu? Kata lili marah. Jangan kata ayah, aku sendiri pun tidak takut dan akan datang pada waktu itu. Wikong Siansu duduk kembali, tidak mau mempedulikan lagi kepada lili. Akan tetapi, kedua saudara Ken itu memandang dengan hati penuh penasaran. Bagaimana seorang tokoh besar seperti Wikong Siansu dapat bercakap-cakap dengan seorang gadis muda seakan-akan bicara dengan orang yang sama tinggi kedudukannya dalam kepandayan silat. Pula, Ken Pogan yang mendengar bahwa gadis ini adalah putri pendekar bodoh, dan bahwa putusnya rambut tadi adalah disebabkan oleh gadis itu yang membunyikan uang emas dengan nyaringnya, dia menjadi amat penasaran. Ia memandang dengan senyum mengejek dan berkata, Jadi inikah putri pendekar bodoh? Eh, nona, kau duduk semeja dengan Sien K. Losian, apamukah dia tanya Ken Pogan dengan kasar dan mengeringai. Dia adalah suhuku, kau mau apa tanya-tanya lili yang memiliki hati tabah itu balas bertanya dengan kasar. Tidak saja kedua saudara Ken itu yang terheran, bahkan Wikong Siansu juga tertegun mendengar ucapan ini. Ia juga pernah melihat Losian dan sudah mendengar pula akan kepandayan pengemis sakti ini, akan tetapi apabila dibandingkan dengan kepandayan gadis putri pendekar bodoh itu, si pengemis sakti akan kalah jauh. Hanya Kamseng seorang yang menundukan mukanya, diam-diam-diam mengagumi lili yang masih terus mengaku guru kepada Losian meskipun gadis itu kini telah memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada Losian. Terdengar suara ketawa yang menyeramkan dari Ken Putin ketika dia mendengar ini. Sin Kei Losian, benar-benarkah nona ini muridmu? Dan muridmu sudah berani berlaku kurang ajar terhadap Wikong Siansu, kau diamkan saja? Alangkah kurang ajar dan tak tahu adat kau ini? Akan tetapi dengan tenang Losian menjawab dengan suaranya yang dalam, kalian ini siapakah? Aku tidak kenal dengan Jiwi, Chuan berdua, akan tetapi mengapa Jiwi hendak mengganggu ku? Mendengar jawaban ini, kedua saudara Ken itu melengak. Akhirnya Ken Pogan yang berangasan itu lalu bangkit berdiri dan dengan langkah lebar ia menghampiri Losian. Pengemis jembal. Kau pura-pura tidak mengenal kami? Dulu kami pernah mengampuni jiwa anjingmu dan sekarang kau masih berani berlaku demikian kurang ajar dan tidak memandang meta. Agaknya kau minta dihajar lagi. Sambil berkata demikian, tangan kanan orang berangasan ini melayang dari atas dan memukul lengan tangan Losian yang diletakkan di atas meja. Losian cepat menarik lengannya dan Berak. Kepalan tangan Ken Pogan yang keras itu bagaikan palu baja menimpa meja sehingga tembus. Cawan air teh di depan lili melayang ke atas dengan cepat karena getaran meja itu sehingga kalau tidak cepat-cepat lili menangkapnya, tentu isinya akan tumpah. Gadis ini menjadi marah sekali dan cepat ia berdiri, sementara itu Losian sudah melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan selanjutnya. Buaya darat lili memaki sambil memandang dengan maju berapi. Kepandaian macam itu saja kau pamerkan di sini? Apakah kau tukang jual obat kuat? Ken Pogan memandang kepada lili dengan senyum mengejek menghias pada bibirnya yang tebal. Apakah kau tidak takut melihat tanganku ini? Ia mengacungkan kepalan tangan kanannya yang kini menjadi kemerah-merahan. Melihat cahaya merah yang menjalar di sepanjang lengan tangan yang sangat besar itu, diam-diam lili terkejut dan mengetahui bahwa lengan tangan itu mempunyai kekuatan angsi jiu yang berbahaya. Akan tetapi ia tidak takut, bahkan ia lalu membuka telapak tangannya, mengulurkan ke depan dan berkata, Siapa sih takut kepada lengan tangan kasar berbulu macam itu? Gunanya paling banyak hanya untuk memukul meja atau menakut-nakuti orang. Bocah bermulut lancang. Kepalamu pun akan tertembus terkena pukulanku, kata Ken Pogan. Lili tersenyum dingin. Begitukah? Coba kau tembuskan telapak tanganku ini, kalau dapat membuat aku merasa sakit. Aku mau berlutut di hadapan kakimu dan mengangkat kau sebagai sucong, kakek guru. Kau menantang. Beranikah kau memukul tanganku? Siapa takut? Awas, ku hancurkan tanganmu yang kecil halus setelah berkata demikian. Ken Pogan langsung melakukan pukulan keras ke arah telapak tangan Lili yang sejak tadi diperlihatkan kepadanya. Tanpa dapat terlihat oleh orang lain, karena gerakannya sangat cepat, tangan gadis itu lalu bergeser sedikit dan jari telunjuknya menyentil dengan cepat dan keras ketika lengan tangan lawannya itu meluncur lewat menyerempet telapak tangannya. Aduh! Ken Pogan menarik kembali lengannya, akan tetapi ia tak dapat menggerakkan lengan tangan kirinya yang kini telah menjadi kaku seperti sepotong kayu itu. Ternyata ketika tadi dia memukul, dari gerakan anginnya saja Lili sudah dapat mengelak sedikit tanpa menggerakkan lengan, hanya menggerakkan pergelangan tangannya, lalu dia sudah melakukan sentilan jari telunjuk untuk menotok jalan darah pada pergelangan si kulawannya. Jangan kau main-main terhadap gadis itu si Cukatawi Kong Siansu yang kini sudah melangkah maju. Dengan beberapa kali urutan serta tepukan, totokan itu dapat dibebaskan dari lengan tangan Ken Pogan. Akan tetapi Ken Pogan dan Ken Potin sudah menjadi marah sekali dan mereka lalu mencabut kelolok masing-masing, siap maju menggempur Lili. Akan tetapi, sambil mengeluarkan seruan nyaring, tubuh Lili mencelat ke atas meja dan sekarang ia telah berdiri di atas meja dengan tangan memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya, yakni pedang liongcoan kiam. Kalian mau mencari mampus? Boleh, boleh, majulah tantangnya dengan sikap gagah sekali. Melihat ini, kedua saudara Ken itu menjadi gentar juga. Sesungguhnya, kekalahan Ken Pogan tadi bukan karena ilmu kepandainya jauh di bawah tingkat kepandain Lili, akan tetapi terjadi oleh karena kurang hati-hatinya dan kesembronoannya, juga karena tadinya dia memandang rendah. Sekarang melihat ketabahan dan kekerasan gadis itu, apalagi mengingat bahwa gadis itu adalah putri pendekar bodoh, setidaknya mereka menjadi ragu-ragu. Wikong Sian selalu maju pula dan mencegah mereka. Jiwi Ken Si Chu, tak perlu memikin ribut di sini. Kelak saja pada permulaan musim semi tahun depan, kita mempunyai kesempatan banyak untuk mengadu tenaga dengan Nona ini. Baiklah, kami akan menanti datangnya saat itu dengan hati tidak sabar, kata Ken Pogan sambil duduk kembali dan menyimpan senjatanya. Ada pun Lili pada saat melihat sikap lawannya ini, juga tidak mau mendesak lebih lanjut, karena gadis ini bukan tidak tahu bahwa kalau sampai terjadi pertempuran dan Wikong Sian Su turun tangan, sukar sekali bagi dia dan suhunya untuk mencapai kemenangan. Lili melompat turun, menyimpan pedangnya dan memberi ganti kerugian kepada pelayan restoran, kemudian ia mengajak suhunya untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu, karena kini dia menjadi perhatian semua orang yang tadi menyaksikan peristiwa itu. Jangan lupa sampaikan undanganku kepada ayahmu. Wikong Sian Su masih berseru keras ketika Lili dan Loh Sian sudah tiba di luar restoran. Gadis itu tak menjawab karena ia merasa mendongkol sekali. Terang-terangan ayahnya ditantang oleh Tosu itu dan dia merasa penasaran sekali tidak dapat menghadapi Tosu itu sekarang juga. Ketika tiba disaning dan memasuki rumah keluarga si Ye, Loh Sian disambut oleh Chin Hai dan Lin Lin dengan penuh penghormatan. Kedua suami istri pendekar ini merasa amat berterima kasih kepada Loh Sian dan mereka menyambutnya sebagai seorang penolong besar. Sebaliknya Loh Sian merasa amat canggung dan juga kagum melihat sepasang suami istri yang namanya sudah terkenal di seluruh penjuru bumi Tiongkok, akan tetapi yang ternyata bersikap ramah-tamah dan sederhana, juga suami istri itu sangat tampan dan cantik. Pada waktu mendengar penuturan Lili mengenai keadaan Loh Sian, Chin Hai dan Lin Lin mengerutkan keningnya. Apalagi kelika mereka mendengar bahwa Loh Sian merasa pasti akan kematian Likong Sian, kedua orang ini menjadi amat berduka. Apakah kau tidak dapat mengingat di mana dan bagaimana Carly Su Heng menemui kematiannya tanya Chin Hai? Akan tetapi Loh Sian menggeleng kepalanya. Menyesal sekali, Tai Hiap. Ingatanku sudah lenyap sama sekali, dan aku sendiri pun tidak tahu mengapa aku bisa berhal seperti ini. Sudah ku coba untuk mengerahkan seluruh ingatan, namun hasilnya nihil belaka. Hanya dapat ku rasakan dan agaknya sudah terukir dalam-dalam di hatiku bahwa Likong Sian Tai Hiap sudah tewas, entah dengan Carly bagaimana dan di mana, tapi yang sudah pasti menurut perasaan hatiku, tewas dalam Carly yang amat mengerikan. Suhu sudah lupa segala macam peristiwa yang lalu, ayah. Bahkan nama sendiri pun dia telah lupa. Akan tetapi pada waktu aku menjumpai Suhu dalam keadaan lupa ingatan dan rusak pikiran, Suhu berseru-seru ketakutan dan mengucapkan kata-kata pemakan jantung, entah apa yang dimaksudkan. Mendengar kata-kata ini, wajah Loh Sian berubah agak pucat dan dia menghela nafas berkali-kali. Ucapan ini sudah seringkali membuatku tak dapat tidur. Aku sendiri merasa bahwa dalam ucapan ini terkandung hal yang amat hebat, akan tetapi sayang sekali, aku tak dapat mengingatnya lagi. Chin Hai dan Lin Lin merasa sangat kasihan melihat keadaan penolong puterinya ini dan tahu bahwa orang ini perlu beristirahat dan mendapatkan hiburan. Maka ia merasa girang sekali mendengar keinginan Lili untuk menahan suhunya tinggal di situ. Mereka menyatakan persetujuan mereka, bahkan mereka setengah memaksa Loh Sian untuk tinggal di sana, sehingga lenyaplah keraguan dan kesungkanan dari hati Loh Sian. Semenjak saat itu, dia tinggal bersama pendekar bodoh dan menempat di kamar bekas tempat tinggal Yusuf yang masih dibiarkan kosong. Ketika Chin Hai dan istrinya mendengar penuturan Lili mengenai Wikong Sian Su yang menantang mereka untuk mengadu kepandayan di puncak Tian San pada musim semi tahun depan, Chin Hai hanya tersenyum saja dan berkata tenang. Wikong Sian Su seperti anak kecil saja. Betapapun juga, undangan macam ini tak boleh tidak harus disambut dengan gembira. Sebaliknya, Lin-Lin berkata dengan muka merah, pendeta sombong. Kalau memang dia merasa penasaran dan hendak mencoba kepandayan, mengapa dia tidak terus datang saja sekarang? Siapa yang takut menghadapinya? Mendengar percakapan suami istri ini, Loh Sian menjadi kagum sekali. Sikap pendekar bodoh demikian tenang dan tabah sebagaimana layaknya sikap seorang pendekar besar yang telah luas sekali pengetahuannya. Dan sikap Lin-Lin demikian gagahnya, sehingga mengingatkan Loh Sian kepada watak Lili. Menurut pendapatku yang bodoh, orang yang mengundang Pibu dengan menyebutkan waktu dan tempat tertentu harus dihadapi dengan hati-hati. Kalau Wikong Sian Su telah menetapkan waktu tahun depan dan mengambil tempat di puncak Tian San, tentulah dia telah merencanakan hal ini dengan semasak-masaknya dan takkan mengherankan apabila Tai Hiap Kelak tak hanya akan bertemu dengan dia seorang saja, akan tetapi dengan orang-orang lain yang lihai. Chin Hai mengangguk-angguk, adapun Lin-Lin segera berkata dengan wajah berseri-seri, Loh Tuako, mendengar bicaramu aku jadi teringat kepada mendiang ayah angkatku. Kau sama benar dengan ayah, hati-hati dan jauh pandangan. Sebentar saja Loh Sian merasa cocok dan suka sekali dengan sepasang pendekar besar itu yang menyebutnya Tuako, kakak tertua, sedangkan Lili lalu menyebut dirinya Tewi Apek, wah. Sesudah selama sepekan bersama Goatlan menjaga di Istana Pengemis untuk menanti kalau-kalau pihak Choa Tung Kaipang datang membuat pembalasan, dan ternyata tidak terjadi sesuatu, maka Hang Beng kemudian minta diri dari kelima saudara Hek. Bersama dengan tunangannya dia lalu berangkat menyusul Lili ke kota Kichiu, tempat tinggal Tian Kek Hwasio, ahli pengobatan di kuil Xiao Lim si itu. Tian Kek Hwasio menerima mereka dengan girang sebab memang sudah lama ia kenal dan mengagumi Goatlan, murid tersayang dari sahabat baiknya, Sin Kong Tiang Lo. Ia merasa makin gembira ketika mendengar betapa Goatlan sudah berhasil mendapatkan Tuhio Giyoko obat satu-satunya untuk penyakit Putra Kaisar. Pada waktu Goatlan menyatakan terus terang bahwa ia hendak ke Tiang An dulu untuk mengambil kitab Tian Te Ban Yopit Kip untuk mempelajari kera mempergunakan dua macam obat itu, Tian Kek Hwasio segera berkata, Tidak usah, Nona. Tidak perlu kau membuang waktu untuk mengambil jalan memutar. Penyakit Putra Kaisar sudah payah sekali dan kalau kau tidak cepat-cepat pergi ke kota raja dan segera mengobatinya, Mungkin kau akan terlambat dan pengharapan mendiang sahabat baikku akan sia-sia belaka. Terkejut Goatlan ketika dia mendengar ucapan ini. Habis bagaimana baiknya, lo suhu? Aku tidak tahu apa macamnya penyakit yang diderita oleh pangeran muda itu dan tidak tahu kera bagaimana harus mempergunakan obat yang langka ini. Jangan khawatir, Pin Cheng pernah mendengar keterangan dari sabahat baikku gurumu itu. Baiklah ku bentangkan sedikit agar supaya lebih jelas bagaimu. Penyakit yang diderita oleh pangeran mahkota ini adalah semacam penyakit di dalam usus besar. Menurut gurumu, usus besar itu terluka hebat dan di sana terdapat bisul yang sudah pecah dan menjadi semacam luka yang makin lama makin menghebat. Oleh karena itulah, maka pangeran muda itu selalu mengeluarkan kotoran darah dan tubuhnya lemas, perutnya terasa sakit. Bila manakah sudah menghadap Hang Xiang, Kaisar, dan Hang Hou, Permaisuri, dan dibawa ke tempat si sakit, Terlebih dahulu kau harus memberinya sebuah giyoko, buah mutiara, untuk dimakan mentah-mentah. Khasiat giyoko ini untuk membersihkan darah sehingga daya penolak luka di dalam itu akan menjadi kuat. Kemudian, tubuh, daun golok, itu boleh kau rebus dengan air sampai airnya tinggal satu bagian, lalu berikan untuk diminum. Daun ini seharinya manjur sekali untuk mengeringkan lukanya. Setelah tiga hari berturut-turut kau memberi obat tuhyo giyoko kepada pangeran, selanjutnya dapat kau lakukan pengobaran dengan obat-obat penguat tubuh serta pembersih darah seperti biasa, bahkan sangat baik kalau kau mempergunakan juga tiam hoat, ilmu totok, untuk melancarkan jalan darah. Setelah mendapat keterangan demikian, Goatlan lalu minta diri untuk segera menuju ke kota raja. Kepada Hang Beng ia berkata setelah keluar dari kuil itu. Koko, kau dengar sendiri bahwa aku harus segera ke kota raja untuk mengobati putra kaisar, demi menjaga dan menjunjung nama baik dan kehormatan mendiang suhu sin kong tiang lo. Apakah kau hendak menyusul dili, ataukah? Goatlan tak dapat melanjutkan kata-katanya karena sesungguhnya hatinya masih ingin sekali melakukan perjalanan dengan tunangan yang gagah berani dan tampan ini. Tentu saja sebagai seorang gadis yang sopan dan tinggi hati, ia tidak dapat menyatakan suara hatinya. Seperti halnya Goatlan, meskipun dia seorang laki-laki namun Hang Beng juga masih sungkan dan malu-malu. Dia pun tak pandai menyatakan perasaan hati melalui bibirnya, maka dengan muka merah ia menjawab. Lan Moi, sebetulnya aku pun ingin sekali ke kota raja, dan, dan aku khawatir kalau-kalau para tokoh ceng lo yang merasa iri hati terhadap mendiang suhumu, akan datang lalu mengganggu dan menghalangimu mengobati putra kaisar. Aku pun berpikir demikian, Koko. Bukan tak mungkin sekarang sudah ada banyak yang mengincar gerak geriku. Biarlah aku mengawanimu sampai selesai tugasmu ini, Moi-Moi, tetapi, kalau kau tidak keberatan. Mengapa keberatan Goatlan memandang kepada tunangannya yang kebetulan juga menatap wajahnya? Dua pasang metu kembali bertemu untuk kesetiaan kalinya dan keduanya menundukan muka dengan wajah merah dan bibir tersenyum. Pada saat seperti itu tak perlu kata-kata lagi. Mereka sudah saling mendengar seribu satu ucapan yang keluar dari hati masing-masing. Hayo kita berangkat akhirnya Hang Beng memecahkan kesunyian yang menekan dan membuat mereka merasa canggung. Keduanya lalu berlari cepat menuju ke kota raja. Memang kekhawatiran kedua orang muda ini betul-betul terjadi. Di dalam kota raja terdapat komplotan yang sudah siap sedia menghalangi semua usaha mengobati pangeran yang sedang rebah menderita sakit yang amat berat. Mereka ini dikepalai oleh seorang selir kaisar yang juga mempunyai putra dan yang mengharapkan agar putranya kelak yang menggantikan kedudukan kaisar apabila pangeran itu meninggal dunia karena sakitnya. Selir kaisar inilah yang mengharapkan kematian putra kaisar. Ia telah mempercayakan pelaksanaan semua urusan ini kepada seorang pembesar tinggi yang kini menjadi kepala pengawal istana dan bernama Bukuanji, yang sesungguhnya sudah lama mempunyai hubungan gelap dengan selir kaisar itu. Bukuanji adalah seorang yang pandai ilmu silat, termasuk perwira kelas 1 di kota raja, dan mempunyai banyak kawan sepaham terdiri dari para perwira bayangkari yang tinggi ilmu silatnya. Para kawan-kawannya pun maklum akan keadaan Bukuanji yang dikasehi oleh kaisar dan selirnya, dan bahwa Bukuanji mempunyai banyak harapan bagus di masa depan. Maka tentu saja mereka suka membantu supaya kelak ikut pula merasakan kesenangan. Rombongan pengkhianat ini lalu minta bantuan pula dari tiga orang tabib yang paling terkenal di kota raja. Mereka mengadakan hubungan dan Bukuanji menjanjikan upah besar dan pembagian keuntungan apabila kelak ia dapat menduduki kursi tinggi. Memang harta benda dan pangkat dapat memabukan manusia dan dapat membutakan mat cobatin manusia. Tiga orang tabib itu bukanlah orang sembarangan, bahkan ilmu silat dan ilmu pengobatan mereka sudah hamat terkenal di kalangan Kang O, yang seorang bernama Ang Lok Chu, seorang pendeta dan pertapa yang terkenal dari Bukit Kunlun San. Orang kedua dan ketiga adalah dua orang Huasyo Gundul, kakak beradik seperguruan yang tinggi ilmu silat serta ilmu pengobatan mereka. Mereka ini bernama Chu Tong Huasyo dan Chu Siang Huasyo. Kedua orang Huasyo ini dahulu pernah belajar ilmu pengobatan dari Tian Kek Huasyo. Akan tetapi setelah dapat menduga bahwa dua orang Huasyo ini bukanlah orang-orang yang berhati teguh dan suci, Tian Kek Huasyo menghentikan pelajaran mereka. Adapun Ang Lok Chu adalah murid dari seorang Tosu Pranto yang sangat ahli dalam ilmu pengobatan. Tadinya, tiga orang pendeta ini datang ke kota Raja untuk mencoba kepandayan mereka mengobati Putra Kaisar, akan tetapi mereka tak berhasil. Kemudian mereka mendengar tentang kesangguan Sin Kong Tiang Lo, maka mereka lalu menjadi iri hati dan bersama beberapa orang tokoh Kang Ou mereka menjumpai Sin Kong Tiang Lo dan memperolok-olokannya dan memanaskan hati Sin Kong Tiang Lo hingga kakek sakti ini pergi mencari obatnya dan akhirnya menjumpai kematian di daerah dingin itu. Ketika Bu Kuan Ji mendengar tentang kekecewaan dan iri hati dari tiga orang pendeta ini, maka dia lalu datang menghubunginya dan kini ketiga orang pendeta ini menerima tugas untuk mencegah pengobatan untuk Putra Kaisar ini. Melalui selir Kaisar, Bu Kuan Ji berhasil membuat Kaisar mengangkat ketiga orang pendeta itu menjadi tabib-tabib penjaga Putra Kaisar, dan mereka inilah yang berhak memeriksa obat-obat yang akan diminumkan kepada yang sakit. Dengan demikian, maka bukanlah tugas yang ringan bagi Goatlan untuk mengobati Putra Kaisar itu, karena menghadapi segerombolan serigala kejam tanpa diketahuinya lebih dulu di mana serigala-serigala itu bersembunyi. Baiknya dia dan Hang Beng sudah dapat menduga terlebih dulu bahwa tugasnya ini tentu akan mengalami halangan pihak yang memusuhinya. Halangan pertama dijumpai oleh Goatlan dan Hang Beng pada saat mereka telah tiba di Kota Raja dan hendak menghadap Kaisar. Yang menerima adalah kepala bayangkari yang juga telah menjadi kaki tangan Bu Kuan Ji, maka tidak mudah bagi kedua orang muda ini untuk menghadap Hang Siang, Kaisar. Mereka lalu dibawa masuk ke dalam sebuah kantor besar di mana duduk Bu Kuan Ji yang memeriksa mereka. Kalian ini dari manakah dan dari siapakah kalian membawa obat untuk Putra Kaisar? Tanya Bu Kuan Ji dengan pandangan matlah, tajam. Mendengar pertanyaan yang kasar ini, Goatlan mengerutkan keningnya. Akan tetap i Hang Beng yang tahu akan kekerasan hati Goatlan, mewakili tunangannya menjawab. Kami mewakili Yok Ong, Raja Obat, Sien Kong Tiang Lo dan membawa obat penyembuh penyakit pangeran. Harap saja Chiang Kun Sudi membawa kami untuk menghadap kepada Hang Siang atau langsung membawa kami kepada yang sakit agar supaya pengobatan tidak terlambat. Mudah saja kau bicara hendak mengobati pangeran tiba-tiba Bu Kuan Ji membentak marah. Aku telah bosan mendengar rocehan segala macam tukang obat. Sudah ratusan ahli pengobatan yang tua-tua dan berpengalaman tidak berhasil menyembuhkan beliau, dan kalian ini orang-orang muda berani sekali membawa obat palsu. Apakah kalian tidak menyayangi jiwa sendiri? Awas, pengobatan yang tidak berhasil akan membuat kalian ditangkap dan menerima hukuman berat. Goat Lan menjadi mendongkol sekali dan cahaya berapi sudah muncul pada sepasang matanya. Ingin sekali ia maju dan menampar mulut perwira ini, akan tetapi kembali Hang Beng yang menyabarkannya karena pemuda ini telah berkata pula kepada Bu Kuan Ji. Maaf, Chiang Kun. Kami datang dengan maksud menolong. Dulu Yok Ong sudah berjanji hendak menyembuhkan penyakit Putra Kaisar, dan sekarang muridnya ini telah datang membawa obat itu. Berilah kami kesempatan untuk menolong nyawa Putra Kaisar yang sakit. Hem, benarkah kau murid dari Yok Ong Sin Kong Tiang Lo tanya Bu Kuan Ji kepada Goat Lan? Dan kau benar-benar sudah mendapatkan obat yang manjur untuk mengobati penyakit Putra Kaisar? Benar jawab Goat Lan singkat. Kalau begitu, kau tinggalkan obat itu kepadaku agar aku dapat memberi perintah kepada tabib-tabib istana untuk meminumkan obat itu kepada pangeran. Tidak bisa demikian Goat Lan berkata gemas. Obat itu tidak boleh diminumkan oleh orang lain, harus aku sendiri yang mengobatinya. Kalau begitu, pergilah kalian dari sini Bu Kuan Ji menggebrak meja. Mendengar ucapan ini, Goat Lan bangkit berdiri dari tempat duduknya. Bagus. Macam apakah perwira seperti kau ini? Kau kira kami takut kepadamu? Kami datang hendak menolong Putra Kaisar dan kau sengaja mengusir kami? Kalau kami melaporkan hal ini kepada Hams Yang, aku khawatir kau takkan dapat mempertahankan pangkatmu lagi. Bu Kuan Ji memandang tajam dan melihat sikap kedua orang muda yang gagah ini, hatinya menjadi ragu-ragu. Pulanglah dan besok kalian boleh datang kembali. Aku harus melaporkan hal ini kepada Kaisar lebih dulu. Aku hanya menjalankan tugas, karena siapa tahu jika ada yang datang berpura-pura membawa obat akan tetapi sebenarnya hendak meracuni pangeran. Dengan mendongkol Goatlan dan Hang Beng terpaksa keluar dari situ, karena mereka mau tak mau harus membenarkan pula ucapan ini.